Assalamualaikum Saya minum vitamin ini Satu hari satu kali Masukkan dalam So Bagi korang-korang yang Nak jaga stamina badan Bolehlah minum vitamin C Dan Perbanyaklah minum air suam Makan buah dan makan yang teratur Ini bukan endosan ya Saya tunjuk dia untuk kebaikan semua Ok guys Hari ini saya Nak cerita Pagi ini saya nak cerita Berkenaan pengalaman Pribadi saya Yang mungkin Banyak orang lain tak nak dengar Tapi saya nak curahkan hati Saya nak berbicara Saya nak menceritakan Pengalaman saya yang terkena ilmu sihir Jadi beberapa bulan yang lalu itu Ceritanya Kita orang nak balik kampung Lepas itu tiba-tiba kita sakit teruk Anak-beranak Mula-mula baby saya sakit Pergi doktor banyak kali Pergi hospital banyak kali Tapi Doktor Ners semua Tak dapat detect dia sakit apa Cuma cakap hanya demam biasa Sesemua biasa Semua bersih Kita ada check dia punya Paru-paru Check dia punya darah Check semua lah Buah pinggang semua Tapi semua bersih Tak lama Husband saya juga sakit Sakit dia sama dengan anak saya Kita pergi berobat Pergi klinik Pergi hospital Tapi tetap juga Hasilnya nihil Hasilnya semua bersih Tak ada penyakit Jadi Hospital Suruh kita Balik rumah Karena tak ada sakit apa Dan dorang pun hanya beri kita Ubat pendedol Ketak silap hari itu Dan Ubatan sakit saja Jadi Kita bertanya-tanya kan Kenapa Hospital dengan klinik Kata kita tak ada sakit apa Sementara kita Husband saya cakap Badan dia sakit teruk Memang saya nampak Husband saya masa itu sakit Memang betul sakit teruk Dia sampai tak larat berdiri Sampai Satu hari itu Dia tidur Dia tak nak makan Dia Nak sembangan kita Mata pun tutup-tutup Tak lama Saya pun sakit Malam itu Saya pun sakit Di malam yang Bersamaan dengan Husband saya berboleh hospital Saya pun sakit Sakitnya pun sama juga Gejalannya pun sama juga Dengan Husband saya Dengan anak saya Saya pun Badan saya macam Rasa panas Rasa Kadang-kadang kesejukan Rasa nak muntah Rasa pening Kepala berputar-putar Pemandangan kan Jadi saya pun pergi doktor Bayangkan guys Kita orang Tiga orang Sakit Jauh daripada saudara Tiga orang ni Sakit satu family Jadi kita malam itu Tak boleh pergi hospital Saya pun tunggu Esok paginya Pergi hospital Karena malam Kita tak nak bawa baby kan Malam-malam Saya pun tak larat Nak keluar Nak drive kan Jadi Baginya tu Saya call saya punya mommy Mommy tolong Kita semua sakit Tolong bawa dulu Anak saya Jaga dulu anak saya Nasib baik mommy Jaga anak saya Lepas tu saya pun pergi Husband saya pun pergi hospital Dekat hospital guys Apa Saya pun bersih Tak ada sakit apa Jadi doktor suruh saya balik Tapi saya sudah rasa nak mati Rasa nak mampus Dah tak larat Sampai Satu tahun tu saya memang rasa Dah down sangat Saya tak boleh Tak boleh buat apa Saya pun balik rumah Saya cakap dengan husband saya Saya tak boleh makan Nak makan Perut lapar Tapi Dia macam tersekat Dekat leher Tak boleh makan Jadi Husband kata Tak apa Minum saja Apa yang boleh diminum Minum guys Macam rasa Sini terbakar Makan Sampai mulut je Terlalu terkeluar balik Lepas tu Kita ada Flu teruk Terus Malamnya Saya tak boleh tahan Saya kata dengan husband Sayang Saya tak boleh tahan Lepas tu husband saya Bawa saya pergi Hospital lagi Dengan keadaan dia pun sakit Saya pun sakit Jadi kita ni Sama-sama Dua orang sakit Pergi hospital Sampai hospital Hospital Kata saya bersih Tak sakit apa Bacaan darah saya Bacaan jantung Saya pun bersih Tapi saya cakap Saya tak boleh tahan Saya tolonglah Saya tak boleh tahan sakit Jadi nurse itu pun Tolak saya ke John Kuning Dia bagi saya Impulse Masukkan air Untuk tambah tenaga Jadi masa campur Impulse tu Saya ada sedikit Bertenaga Mata saya pun dah cerah balik Lepas tu nurse tu kata Dengan doktor tu kata Apa puan Puan balik dulu Nanti tengok 2-3 hari Puan follow up Dekat klinik terdekat Jadi siapa Okey lah Malam tu pun balik Azman saya pun tunggu Doktor pun kata Dia tak ada apa Tapi dia pun sakit Jadi doktor bagi ubat lagi yang lain Ubat dia kurang lebih sama Dengan ubat yang sebelumnya Kita makan ubat Jadi kita duduk dekat rumah tu Dah macam atuk dengan nenek Pergi bilik air Berpimpin tangan Dua orang Nak pergi tandas pun sama Jadi kita makan Order grapefruit Order-order grapefruit Makanan tu sedap sangat guys Sampai-sampai Tengok Ada tak lalu nak makan Lepas tu yang paling peliknya guys Bila kita order grapefruit Makanan tu masih panas Tapi kita rasa macam Dah basi Macam nak makan rantai elok Kita masak nasi Dekat rice cooker pun Masakan nasi tu cepat basi Kita masuk dalam satu jam Dua jam Masa tu dah basi dah Pelik kan Dia call saya punya mak Dekat kampung Mam Saya ni sakit Anak beranak Lepas tu mak saya tanya Anak mana kan Dengan mami Anak dengan mami Jadi anak saya tu Mami jaga Dalam tiga minggu lebih Sayang Tiga minggu lebih itulah Kita orang sakit Itu tiga minggu itu Empat minggu Sebelum kita balik kampung Maknanya kita sakit Tiga minggu ni Kita dah sembuh daripada sakit ni Bukan sembuh ya Maksudnya ada Lebih baik lah Ada kurangnya sikit sakit Jadi satu minggu lagi Saya balik kampung itu Saya ingat dengan Saya ingat Saya tak boleh balik kampung Saya beritahu mak saya Mam mungkin saya tak boleh balik kampung Dengan keadaan sakit macam ini Kita memang tak lah arat Duit pun dah banyak habis Untuk berobat Sanak kemarin berobat kan Kita dah pergi Private doktor Kita dah pergi Hospital Apa semua Jadi Suatu malam tu Mak saya terdetik Baliklah anakku Balik Dia tengok dekat kampung Awak ni sakit apa Check Secara kampung Awak ni sakit apa Lepas tu saya pun cakap Okey lah mak Kita balik kampung Jadi kita orang balik Singkat ceritanya Saya balik Bawa anak saya sekali Ini tiga-tiga orang ni sakit Balik kampung guys Setibai di kampung Mak saya menangis guys Dia kata Ya Allah Tuhan ku Anak-anak ku Menantu ku Cucu ku ni Kenapalah Kurus-kurus Dah macam tengkorak Hidup berjalan guys Anak saya itu Mata ada cekung Kurus keding Jadi Kita pun buat kampung Lepas tu Yang Yang Mengobatkan kita itu guys Yang Bagi kita ubat itu Atau itu kata Oh ini dah kena Dia buat macam Jantung pisang Tau kan jantung pisang tu Macam mana Bunga pisang tu Dia besar Makin lama Makin kecil Makin kecil Makin kecil Makin kecil kan Macam tu lah Dia sihir dia Jadi kita ni Dia buat kita orang ni sakit Perlahan-lahan Sakit-sakit Sakit-sakit Sampailah Menemu ajal Karena memang tujuannya Dia tujukan untuk satu keluarga Dia tujukan untuk Menghabisi kita Menggenyapkan kita lah Cara kasarnya Membunuh gitu kan Tara Tak langsung Jadi Kita orang pun berobat Dengan atuk itu Alhamdulillah guys Satu kali berobat itu Kita terus Macam ada Ada feedback yang bagus Husband saya kata Selalu dia sakit sini Belawas sini Sakit husband saya Lepas tu Pindah-pindah dekat sini Lepas tu Pindah dekat sini Lepas tu dekat perut Macam benda itu Berjalan dekat dalam badan dia Menghantam badan dia lah Berjalan Jadi Bila dia Sampai ke ulu hati dia guys Husband saya macam Dah macam skratul maut Macam dia Terhengap-hengap Napas dia Jadi Masa berobat dengan atuk itu Atuk itu Buang apa yang dalam itu Badan itu Rupanya ada benda Dalam badan husband saya itu Yang Menggerogoti badan dia itu Sejenis sihir Yang Memang Tujuannya menghancurkan organ Dalam badan dia Dan membuat mati perlahan-lahan Coba bayangkan guys Betapa jahatnya Orang yang menghantar sihir itu guys Saya tak pernah Saya tidak pernah Mengacau orang Tak pernah mengganggu orang Husband saya pun Husband yang cukup-cukup baik Orang yang cukup Rendah diri Tak pernah menyembungkan diri Bercakap pun dia Kadang-kadang Dia Banyak diam daripada bercakap Tapi orang buat Bayangkan Saya pun Jenis orang yang Bukan yang Mewarawiri hal orang Anak saya kasihan Anak saya bukan Bukan nak tahu Ada apa-apa kan Tiba-tiba dia buat macam itu Kasihan Jadi kita berobat Obat pertama itu Kita orang mandi Mandi bersih Atuk itu suruh kita berselawat Atuk itu suruh kita sembayang Mengingat Tuhan Apa semua kan Okeylah Sudah Sudah Atuk itu kata Okey nanti dua hari kemudian Datang lagi balik sini Kita akan buat lagi Jadi hari kedua itu pun Guys Dia Atuk itu obatkan saya guys Memang Betul-betul yang tadinya Badan saya ini Berat Seberatnya Macam ada 100 kg Dekat belakang saya ini Tiba-tiba Plong Legah Legah Ringan 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 Ringannya guys Tak ada lagi rasa macam berat di badan Saya pun dah boleh bernapas dengan selesa Saya pun boleh Macam boleh Selera makan tu Meluap-luap Habis berobat tu saya Selera makan Semua benda saya nak makan Makan-makan Sebelum saya berobat tu guys Nak ujul minjalit Saya nak jaman nasi pun susah guys Tapi saya pun tak berhenti berjikir Atuk itu kata Selagi kamu boleh berjikir Berjikir Jangan berhenti Tak kira pun berapa banyak Engkau berjikir Seribu kah Dua ribu kah Engkau harus berjikir Jadi kita sepanjang tu Selalu bercakap Subhanallah Subhanallah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Berjikir Ya Allah Ya Allah Ya Patah Ya Wahab Ya Basi Ya Raja Kita berjikir Apapun berjikir tu Saya berjikir Saya tak berhenti Jadi Alhamdulillah guys Memang betul-betul saya Merasakan ada mujijat dalam hidup saya Anak saya pun berobat Yang tadi dia tidak lincah Tidak ceria Tiba-tiba dia ceria Lincah Yang tadinya anak saya Anak saya tu jalan macam membongkok Tiba-tiba jalan sudah tegak Karena mungkin Ada satu beban dekat badan anak saya Anak saya masih umur dua tahun guys Tak sampai lagi dua tahun masa itu Masa itu masih umur setahun Tujuh bulan Bayangkan Tetap pada syatnya Tapi lebih dah syat kekuatan Allah Subhanallah Lepas tu kita berobat lagi Anak saya ada berobat Tiga empat kali dengan Atuk itu Dia kasih bersih badan kita Atuk itu tengok kita punya rumah Melalui mata batin dia Dia kata rumah kamu juga ada tiga Tiga penghuni Dan ini penghuni Ini penghuni baru Dan dia tidak pernah Dan dia bukannya Tidak pernah mengganggu Memang dia selalu mengganggu Dan dia ini Memang baru menghuni rumah kamu Seperti itu Atuk itu kata Dia tengok Kamar kamu Coba kamu lihat di bilik nomor dua Bilik tengah berarti kan Di bilik tengah itulah mereka selalu ada Karena disitulah benda itu disimpan oleh orang itu Jadi yang tiga ini adalah Dua perempuan Tengok merinding saya Dua Sorry bukan dua perempuan Dua lelaki Satu perempuan Jadi dua-dua itu Tiga-tiga itu Kena harus dibuang Karena yang perempuan ini adalah Mengacau kamu untuk berpisah Supaya kamu ini Gado-gado-gado terus berpisah Yang dua lelaki ini pun sama Untuk membuat orang sakit Membuat orang tak tentram dekat rumah Tak nyaman dalam rumah Itulah tujuannya Jadi saya perasan guys Sebelum saya sakit itu guys Memang hati saya ini Tengok husband saya ini Panas Apapun dia buat tak kena Dia buat itu pun tak kena Buat ini pun salah Buat itu pun salah Apapun yang dia sentuh Di mata saya salah Husband saya pun sama Apapun yang saya buat Semua dia Macam Memarah saya Saya masak Dia jarang mau makan Saya Cakap sayang Ini Untuk makan ya Dia kata iya Tapi dia kadang-kadang tak makan Kadang-kadang sedih kan Lepas tu Bila cakap sikit je Itu gaduh-gaduh Gaduh besar-besar Gaduh besar Sampai anak saya ketakutan Gaduh besar Tapi Bila kita pikir-pikir Gaduh besar ini Apa punca dia Apa penyebab kita gaduh Apa persoalannya Kan Kadang-kadang hanya Gara-gara hanya Pasal remote TV Tak nampak pun boleh gaduh Letak sudu dalam Bakul sudu tu pun Letak salah pun Jadi gaduh Pelik kan Jadi Memang saya rasa Ada satu kejanggalan lah Jadi bila Atuk tu dah bersihkan Kita punya rumah Dia tengok Dia kata Atuk kata Rumah korang ni Memang betul-betul teruk Kalau korang tak berubat Memang rumah kalian ni Memang kacau balau Dan Kamu Suama istri Akan berpisah Dan terbengkalai lah semua Tapi karena izin Allah subhanahu ta'ala Jodoh kami masih panjang Karena Allah subhanahu ta'ala Masih memberi kami peluang Untuk berubat Masih Beri peluang kami Untuk bertobat Semuanya Alhamdulillah kami sembuh Dan memang Sampai sekarang Kita jangan Putus berdoa Putus sembayang Jangan setelah putus Jikir Jikir itu paling penting Untuk memagar diri sendiri Jadi itulah dahsyatnya Saya tanya Atuk Saya tak pernah kacau orang Atuk boleh beritahu tak Siapa orang yang Yang Membuat kita orang ini Jadi Atuk ini Cakap Saya tak boleh tunjuk Siapa orangnya Tapi kita boleh berubat Tapi kamu ingat-ingat Siapa yang Yang pernah Datang rumah kamu Siapa yang selalu datang rumah kamu Saya kata Atuk banyak orang datang rumah saya tuh Bukan satu-dua orang Datang rumah saya Saya tak ingat siapa tuh Banyak orang tuh Saya tak boleh mengatakan siapa tuh Jadi Atuk tuh kata Oke Kita tak perlu tahu siapa orangnya Tapi orang ini Bukan orang lain Dan orangnya ini pun Bukannya Yang kamu tak kenal Orang yang kamu kenal Dan Orang ini memang Sentiasa kamu Jumpa dengan dia Sentiasa dengan Sentiasa Beramah mesra dengan kamu Jadi Saya pun pikir-pikir Siapa orang yang beramah mesra Karena Ramai orang yang beramah mesra Bertemu dengan Family saya Apa semua Jadi saya tak boleh Indikasikan siapa Manusianya Jadi Saya cakap dengan husband saya Sayang Kita tak boleh tuduh siapa-siapa Karena Manusia ini ramai Sama rambut warna hitam Tapi hati kita tak tahu Hitam ke putih ke merah Kita tak tahu Jadi Dengan siapa pun kita itu Harus membuat baik saja Tapi dengan batas-batas tertentu Kita doakan saja mereka itu Dapat hidayah Kita doakan saja mereka itu Selalu dilindungi Allah Dan terbuka hati yang itu Bertobat Itu saja Dan berdoa lah Untuk keselamatan diri kita Dan keluarga kita Dan jangan lupa Jangan lupa Dengan Allah Itulah Pengalaman saya Kena sihir guys Memang Ajaknya nak Bujulah menjalit Saya tak boleh ceritakan Macam mana Sampai Kita Kehabisan uang Kita kehabisan tenaga Sampai Orang pun benci kita Di orang sihir saya itu Supaya orang melihat muka saya ini Orang benci saya Orang nak marah saya saja Sama juga macam Husband saya Macam itu Bila orang tengok muka dia saja Orang akan macam Tak suka tengok dia Jadi itulah sihir dia Yang orang itu buat Dengan kita orang punya family Jadi Saya betul-betul Tekilan lah Di zaman mudiran ini Masih ada sihir-sihir Masih ada Itu dukun-dukun Semua itu Masih ada Ahli nujum itu ya Tapi Alhamdulillah Kita dapat Kesembuhan Dari Allah SWT Karena kesembuhan itu Dah datangnya Dari Allah SWT Sakit itu pun datang Dari Allah SWT Jadi Kenapa Allah Beri kita pesakit Mesti ada sebabnya Kenapa Allah Beri saya kesembuhan Pasti ada sebabnya Allah beri saya sakit Itu adalah teguran Untuk family saya Untuk lebih dekat Kepada Allah SWT Dan Allah beri saya Kesembuhan Karena Allah Beri saya kesempatan Untuk bertobat Itulah dia Kisah saya So Sampai disini dulu Assalamualaikum Jumpa lagi Di next video